Intro Tren hijab atau busana muslim dari waktu ke waktu terus berkembang pesat. Kalau dulu biasanya orang yang menggunakan hijab atau busana muslim itu sering dianggap kuno atau ketinggalan zaman. Sekarang hijab atau busana muslim justru menjadi tren baik di kalangan milenial sampai ke orang tua umat muslim. Nah hijab juga bukan cuma untuk alat menutup aurat tapi sudah memasuki ranah dunia fashion. Lalu bagaimana dengan tren fashion busana muslim di tanah air dan bagaimana peluang bisnisnya nih? Kita akan bahas langsung bersama dengan founder salah satu e-commerce fashion muslim di Indonesia hijab yaitu diajeng. Let's start. Yuk! Hai Mbak Ajeng, walaupun Mbak Kalbonger. Cek banget nih langsung disambut sama ownernya. Aku lagi liat-liat baju muslim gitu. Pas banget ada Mbak Ajeng, kamu jadi kepikiran nih. Kayaknya jadi Mbak Ajeng seru juga ya bisa bisnis e-commerce online di platformnya hijab. Nah aku pengen tanya-tanya sih kalau misalnya awalnya ini sebenarnya hijab bisa kepikiran muncul gitu. Kayak gimana sih inspirasi awalnya Mbak? Awalnya itu dari umur 14 tahun kan aku udah dapet hijab. Nah waktu itu kayak mungkin tahun 2000an lah gitu ya, terus 90 lalu akhir gitu ya. Itu gak terlalu banyak wanita muslim Indonesia tuh yang pake hijab. Kalau ada yang pake hijab itu pasti kesannya tuh kayak kuno gitu kan. Nah itu benar. Malah pas aku pake jilbab pertama kali tuh temenku sampe diliatin gitu kan. Aduh, gak banget deh gitu kan. Looknya gak banget deh. Karena kan misalnya penampilan nomor satu gitu kan. Apalagi kalau waktu aku kerja itu pertama kali harus presentasi di depan klien kayak gitu kan. Nah waktu itu tuh pilihan baju muslim buat wanita berhijab yang kerja itu gak terlalu banyak gitu. Kalaupun ada itu mereka cuma sedikit stoknya. Terus misalnya jualannya tuh di blog, di sosial media dan dia kan terpencar-pencar. Sedangkan sebagai pekerja waktu itu pengennya kan efisien dan efektif dong. Bingung kan milih dimana-mana beda-beda. Belum lagi kayak ongkos kirimnya. Terus kalau misalnya kita mau cari offline, itu kita harus cari ke mall yang satu atau ke Tanah Abang gitu kan. Kita harus jalan dulu kesana, terus muter-muter segala macam. Nah itu aku gak bisa tuh karena energinya tuh banyak banget yang harus keluar waktunya juga. Nah akhirnya kepikiran bikin suatu platform yang bisa menjembatani antara customer sama si produsen hijab atau desainer baju muslim itu yang bagus-bagus. Itu mulai kepikirannya tahun berapa tuh bikin platform? 2010 lah kurang lebih. Nah kebetulan waktu aku kerja di sebuah perusahaan market research. Di sana udah dipapar bahwa Indonesia tuh kelas menengahnya bakalan naik, consuming kelasnya naik. Jadi udah ada bayangan ya. Terus aku mikir ya populasi Indonesia kan mayoritas muslim. Udah gitu internet juga udah sangat maju dan bakalan sangat lebih maju lagi ke depannya. Pastinya ada nih market buat baju muslim yang akan lebih besar di masa depan. Waktu itu kan 2010 ya. Sekarang 2020, 10 tahun. Dan terbukti sekarang udah kita bisa lihat banyak banget muslimah berhijab di Indonesia. Dan kita bisa lihat bahwa wow hijab tuh sekarang udah jadi sebuah trend fashion. Yang orang gak malu lagi pake jilbab dan kelihatan pake jilbabnya pun looknya very very good lah. Jadi bukan cuma nutup aurat aja tapi fashionnya juga udah berkembang banget. Nah awal meluncurnya hijab ini berarti tahun 2011. 11 ya. Itu Mbak Ajeng sendirian atau gimana sih? Waktu itu awalnya memang bisa dibilang dibantu sama suami. Nah ini pas lu lagi ya. Bidanya tuh bergerak dibantu sama suami. Karena suami sudah membuat suatu marketplace duluan. Jadi kita testing idea juga gitu ke teman-teman. Teman-teman yang punya baju muslim. Yang teman-teman yang tadinya bikin usaha offline. Terus kebetulan suami sendiri kan bikin yang online. Jadi kita bisa compare online sama offline gimana sih? Apa sih kebutuhannya pengusaha-pengusaha baju muslim ini atau desainer muslim ini? Oh mereka tuh butuhnya tuh platformnya gitu. Makanya lebih milih kan ada juga ya yang lebih milih bisnisnya yaudah jualan bajunya aja. Sementara Mbak Ajeng akhirnya milih bikin platformnya gitu. Karena supaya bisa ngejaring yang tadi jadi bisa ke konsumennya lebih banyak juga ya. Tapi perbedaannya apa sih Mbak sebenarnya sama yang jualan baju atau produk busana muslim sama sekarang bisnisnya platform e-commerce? Bedanya sama kayak misalnya kita beli makanan ke satu tempat sama beli makanan ke tempat yang disitu udah banyak makanan. Kayak food court gitu ya. Apalagi kalau food courtnya misalnya udah pilihan. Makanannya pasti enak-enak gitu kan. Harganya terjangkau udah tau misalnya makanannya sehat-sehat pula gitu kan. Jadi itu lebih apa ya sebagai customer tuh lebih nyaman ketika beli ke suatu tempat yang oh udah tau nih mau beli yang mana gitu. Apalagi sekarang kan pilihannya banyak. Mungkin hari ini butuhnya baju A. Minggu depan butuhnya baju B. Sesuai dengan occasionnya. Mungkin butuh kekondangan. Butuhnya baju yang lebih formal. Santai bisa juga. Butuh baju kerja, ada juga butuh baju jalan-jalan, ada juga bahkan ada baju menyusui juga gitu. Modal awalnya nih kepikirannya berapa sih sebenarnya kalau sekarang udah besar ya. Kira-kira susah gak sih sebenarnya buat merintis bisnis e-commerce fashion muslim gini modal awalnya? Waktu awal banget sih ya 2010 kan baru ide. Itu modalnya bisa dibilang kalau ide kan nol. Iya benar karena otak aja gitu ya. Iya modal awalnya banget. Tapi memang ada proses itu tadi kan research marketnya. Nah kebetulan sebelumnya pernah kerja di perusahaan online research jadi. Ketolong ya ke bander di situ. Oh metode research itu seperti apa. Dan itu minimal banget kok ketemu sama orang. Terus misalnya kita sebarin questionnaire ke calon-calon customer kita secara online gitu. Sehingga kita punya data awalnya dulu tuh gitu. Apa sih kebutuhan mereka di harga berapa sih yang mereka mau beli gitu. Terus mungkin pas awal-awal itu kebutuhannya beli kayak komputer, rak, segala macam itu. Kalau nggak salah sih ya kurang dari 20 juta lah gitu ya. Oh bisa ya ternyata kurang dari 20 juta. Kayak aku sudah sampai 50 sampai 100 justru. Enggak sih karena waktu itu kita kayak kalau kita pemotretan kita nggak beli kameranya dulu. Kita sewa. Dan waktu itu juga karena baru-baru lulus masih banyak tuh teman-teman yang freelance fotografer. Dimanfaatin lah ya gitu. Waktu itu kan ada teman yang dulu aku juga aktif di pers kampus kan. Jadi banyak teman-teman yang mulai dari fotografernya terus model juga ada. Jadi banyak yang bisa apa ya. Dijaring gitu ya dikerjasama. Dikerjasama bareng-bareng gitu waktu itu pas awal-awal banget. Oke kesusahan nggak sih waktu itu dengan model segitu ngumpulin duitnya. Nah waktu itu juga Alhamdulillahnya kita launching itu pas Ramadan. Jadi emang demand-nya tuh lagi banyak banget kan. Kalau Ramadan ya bisa dibilang semua orang lagi butuh-butuhnya. Muslim masyarakat, Muslim Indonesia lagi butuh baju baru kan. Yang nggak Muslim pun kan ada-ada kalau ada saudaranya gitu. Misalnya buat buka bersama gitu kan. Jadi kebutuhannya waktu lagi Ramadan itu luar biasa besar banget. Jadi pas kita launching Alhamdulillah responnya tuh udah bagus banget gitu. Dengan kita modal 20 juta waktu awal banget. Itu pembelian di bulan pertama hampir 200-an juta. Waktu awal banget. Pas awal banget. Pas awal banget di bulan pertama langsung 200-an juta. Jadi Alhamdulillah jadinya udah Alhamdulillah banget BEP pas kita baru launching malahan. Langsung ya justru. Jadi mungkin tipsnya memang kita sebagai penguasa baju Muslim kayaknya momentum besarnya malah kira-kira Ramadan ya. Pas banget launching pas bulan Ramadan jadi nggak ngerasain pahitnya di awal. Karena memang wave-nya kayak gitu. Ramadan tuh kayak wave yang paling tinggi. Dan habis itu mungkin wave selanjutnya Idul Adha. Terus apalagi ya akhir tahun biasanya. Jadi kalau untuk baju Muslim festive season-nya adalah Ramadan dan Idul Adha. Waktu pertama kali munculin target market-nya itu langsung segmennya yang kelompok usianya berapa sih? Usia kerja sih. Karena saya memimikkan diri saya sendiri sebagai customer waktu itu. Jadi kayak waktu dulu waktu kerja. Ya umurnya mungkin startnya dari 23 lah ya gitu kan. 23 udah mulai kerja di junior level misalnya. Oh punya budget segini nih buat belanja tapi pengen baju yang bagus doang gitu. Tapi pengen baju yang quality-nya bagus, yang design-nya juga bagus, yang bisa represent look yang bagus juga gitu. Nah akhirnya ya kepikiran emang target market-nya itu dari 23 ke 33. Oke waktu itu wanita dulu awal dia atau langsung wanita dan pria? Wanita. Wanita dulu ya baru setelah berkembang muncul tuh berbagai macam produk-produknya. Tapi karena e-commerce berarti kan harus milih-milih tadi kan ya produk-produk brand-brandnya. Itu ada pertimbangannya nggak sih? Terus awalnya tuh gimana sih bisa sampai pas muncul udah ada beberapa brand itu gimana tuh? Jadi waktu awal banget aku bikin itu ada satu buku yang aku baca. Namanya Islamic Branding and Marketing. Nah di buku itu tuh dibahas tentang kenapa ya nggak ada brand yang muncul dari masyarakat muslim. Brand-brand Islam tapi yang muncul dari masyarakat muslim. Jadi brand halal itu tuh kayak belum ada nih di negara-negara muslim itu bisa dihitung jari lah gitu. Bahkan nggak nyampe setengah tangan gitu. Sampai gitu ya. Dikit banget gitu. Kenapa nggak ada brand besar? Nah itu yang juga jadi pertanyaan dan akhirnya disitu dibahas pentingnya branding gitu. Jadi pentingnya branding dan marketing. Branding itu yang seperti apa sih? Nah makanya sejak awal kita fokus di kita mau produk-produk yang kualitasnya bagus. Karena kalau kualitasnya udah bagus, brandingnya udah alhamdulillah lancar gitu. Tapi kalau kualitasnya nggak bagus, kita juga bakalan susah nggak bentuk brandnya gitu. Nah makanya sejak awal kita pilih nih brand-brand mana yang punya potensi buat bagus nih brandnya di masa depan. Karena tadi tuh kualitasnya udah bagus, karakter brandnya juga udah bagus gitu. Ada kreativitasnya juga, sisi kreativitas desainnya gitu sih. Jadi yang unik-unik ya yang emang produk-produk unggul gitu. Iya. Jadi dia punya karakter desain yang kuat gitu. Senangnya DNA brandnya tuh kuat. Aku lihat-lihat dari tadi bajunya disini ada dari brand-brand yang tadi udah disebutin juga. Enggak, tapi ada yang disini aja atau bisa ngelihat yang nggak ada disini kita bisa lihat juga nggak sih? Lengkapnya sih di online. Oh gitu ya, boleh lihat yuk. Coba yuk. Ini bisa lihat dari sini juga Mbak. Di sini lebih lengkap online. Oke, apa aja sih selain baju dan lain-lain. Sekarang tuh banyak banget ya brand busana muslim tuh. Mulai dari yang brand, yang designer, yang brand-brand indie. Itu kita bisa, wow banyak banget lah sekarang. Coba kita lihat. Ini ada banyak koleksi dari button scarf misalnya. Button scarf, nah ini. Nah dari yang produk-produk ini, yang paling bestseller biasanya mana? Bestseller tuh biasanya dress. Terus sekarang lagi happening itu hijab print. Hijab print. Yang segi empat, poal terus print. Jadi lagi apa ya, orang lagi banyak nyari, kayak jadi art piece gitu sih kerudung ini. Iya. Kadang ada yang benar-benar nyari banget dan mengkoleksi gitu. Nah Mbak kan kita udah ngomong brand nih, tapi aku penasaran nih siapa tau ada yang mau mulai bisnis kira-kira keuntungannya kayak gimana sih udah 10 tahun berjalan ini? Kalau bisa dibilang dari awal banget itu udah naik double digit lah ya. Oke dari awal tadi bulan pertama ya. Cuman kalau misalnya kita pandang dari horizon yang lebih luas, kayak tadi kita bahas di awal bahwa market pusana muslim Indonesia tuh 18 bilion US dollar. Dan yang luar negeri itu udah 270 sampai hampir 300 bilion US dollar gitu. Jadi kalau bisa dibilang, satu perusahaan kayak hijab tuh belum ada apa-apanya gitu. Debu banget di antara market share dunia gitu. Tapi dengan keuntungan yang tadi itu, yang tumbuh double, ini kan pasti multiplier efeknya kan. Ada beberapa karyawan, itu kayak gimana sih? Kalau karyawan memang dari awal kita sekarang udah ada seratusan karyawan ya. Dari awal hanya tiga orang, Alhamdulillah. Dan yang paling jadi concern kita sih itu tadi ya. Kita bukan cuman nih satu perusahaan sendiri dan berapa sih keuntungannya gitu. Tapi gimana kita bisa numbuhin ekosistem. Semakin banyak desainers busana muslim. Artinya kan kita lagi ngembangin banyak UKM di Indonesia sebagai roda penggerak ekonomi Indonesia. Bagus banget kalau misalnya value ekonomi itu bisa berputar di dalam negeri. Bagus banget lagi kalau kita gak ketergantungan sama bahan-bahan dari import misalnya. Jadi itu yang jadi concern kita sih. Gimana kita bisa numbuhin ekosistem, industri kreatif, utamanya busana muslim di Indonesia. Karena marketnya luar biasa, besar banget di Indonesia. Tadi ya penting juga, jadi kalau kita berbisnis jangan cuma mengajar keuntungannya aja. Tapi apa sih yang bisa kita gerakin gitu kan dari perekonomian di Indonesia. Nah dari penjualan setiap bulannya itu penasaran aja sih dari dalam negeri semua atau ada yang dari luar negeri juga? 90% masih dalam negeri dan itu sebenarnya menurut saya bagus banget. Karena kalau kita bisa sourcing dari lokal itu juga sangat sesuai dengan konsep sustainable atau green ekonomi yang sekarang lagi banyak kita bicarakan ya. Sampai di level global sekalipun. Jadi kalau marketnya itu banyak di Indonesia, kalau sourcingnya dari Indonesia, produksinya di Indonesia, memarketkan di Indonesia itu kan efisien banget dan tidak meninggalkan banyak jejak karbon gitu. Dibanding kita harus misalnya sourcingnya dari luar semua, terus misalnya kita juga kirimnya keluar lagi. Itu cuma bayangin berapa banyak karbon yang keluar gitu kalau kita bisa produktif di dalam negeri itu bagus banget sih impactnya. Tapi berarti 10% masih ada dari negara lain di luar Indonesia? Ada dari negara lain. Karena gini ya mungkin di sana pilihannya juga gak sebanyak di Indonesia. Waktu awal kita launching aja itu ada email dari mulai dari Kanada, yang jauh ya dari Kanada, dari Paris, yang deket ada dari Brunei, Malaysia gitu. Jadi mereka pun waktu awal banget kita launching 2010 itu mereka kayak, wow ada ya kayak gini gitu. Dan sekarang di sana pun udah banyak yang mulai bikin baju muslim juga gitu. Brand-brand muslim juga. Iya brand-brand baju muslim juga udah sangat-sangat berkembang. Kalau kita lihat brand-brand internasional pun sekarang sudah banyak yang punya line khusus buat baju muslim atau modest Asian.